Raja Silat Jelit 15 Penjahat Naga Merah Keci, coba kau lihat apa ini tanda tanya Dengan cepat Li Siowie bungkukan badannya dan memeriksa dengan lebih teliti lagi Tampaklah olehnya bahwa lukisan kerbau itu sedikit pun tak ada tanda-tanda yang istimewa Ujarnya kemudian sesudah berpikir sebentar Aku lihat lukisan ini pasti ada kegunaannya Hanya tak tahu siapa yang menggambar Agaknya tanduk kerbau ini menunjukkan satu arah tertentu Pastilah orang itu menunjukkan arah sana Tidak urung arah yang kita tuju adalah sama mari kita ikuti saja terus Kedua orang itu segera meloncat turun dari punggung kambing dan melanjutkan perjalanannya dengan berlari sedang di belakang mereka berlari mengikuti terus kawanan kambing tersebut Dengan wajah mereka berdua yang amat cantik dan menggiurkan ditambah Kawanan kambing yang menimbulkan suara gemuruh yang menggetarkan seluruh bumi Tak peduli mereka tiba di tempat manapun pasti menarik perhatian orang banyak Ternyata dugaan mereka tidak salah setelah mengikuti tanda panah itu di tempat yang menyolok Tampak lagi dua buah gambar tanduk kerbau dan akhirnya di sebuah pohon basar juga tumbuh dengan dedaunan yang amat lebat Terlihatlah sebuah benda putih persegi panjang yang digantungkan pada renting dan berkibar tak henti-hentinya ditiup angin Mereka berdua cepat-cepat lari ke sana setelah dekat barulah melihat yang semula diduga sebagai benda putih itu ternyata tak lain adalah kulit pohon yang disayat oleh orang Sedang di atas pohon itu jelas terlihat beberapa buruf kata yang ditulis dengan amat jelasnya Tulisan itu diukir sedalam beberapa cun hal itu membuktikan kalau tenaga dalam orang itu sudah mencapai pada taraf kesempurnaan Si gadis cantik pengengon kambing itu setelah melihat hal itu diangdiam merasa terperanjat pikirnya Tulisan ini jelas ditulis dengan menggunakan ilmu jari kiem kong chie Jika dilihat dari dalamnya tulisan ini jelas tenaga dalamnya sudah mencapai pada puncaknya Sekalipun dia sendiri belum tentu bisa melakukannya Ujarnya kemudian kepada li siawe Cici orang yang meninggalkan tulisan ini pasti merupakan ciam pue yang berkepandayan tinggi Kalau tidak siapa lagi yang bisa memiliki kepandayan begitu tinggi Wan Moai cepat berangkat tiba-tiba li siawe berteriak dengan keras Malam ini di kota teng yang suhu mau berunding dengan orang Si gadis cantik pengengon kambing menjadi melengak Cici kau bilang apa coba kau baka tulisan ini Senin li siawe sambil menuding ke arah tulisan itu Waktu itulah si gadis cantik pengengon kambing baru memperhatikan tulisan pada kulit pohon itu yang kira-kira bermaksud Malam ini di luar kota teng yang li elo oje akan berkelahi dengan si penjahat naga merah di kuil ciam li yang si ye Cepat pergi menonton Agaknya li siawe tak tahu siapakah si penjahat naga merah itu Tanyanya kemudian Wan Moai, siapakah si penjahat naga merah itu pada 20 tahun yang lalu si penjahat naga merah ini Sudah menggetarkan seluruh dunia kangow Pekerjaan-pekerjaan busuk yang dilakukan bukan saja merampok bahkan membunuh orang semau hatinya Pada waktu dekat ini tiba-tiba muncul kembali di dalam bulim dan mengganggu banyak kota besar Pada 20 tahun yang lalu tiap pernah pergi mencari dia Tapi dengan secara tiba-tiba dia menyembunyikan dirinya Tak disangka kali ini bisa bertemu muka kembali Pertempuran malam ini pasti amat sengit Wan Moai kau pernah bertemu dengan orang ini Tanya li siawe kembali Si gadis cantik pengangon kambing gelengkan kepalanya jago-jago pada 20 tahun yang lalu Mana mungkin Aku pernah menjumpainya Hanya saja Mendadak di dalam benaknya berkelebat kembali Bayangan dari angin simpian itu Cungcu dari iehi chang Sambungnya kembali Hanya saja Cungcu adalah ahli warisnya Apakah kau masih tak mengerti? Oh oh kiranya Cungcu adalah ahli waris dari seorang penjahat terkenal dari bulim Bila mana orang-orang perkampungan tahu masalah ini mereka pasti tidak akan membiarkan dia merebut kedudukan sebagai Cungcu Wan Moai ayuh berangkat Malam ini kita harus bisa melihat bagaimana bentuk wajahnya itu penjahat naga merah Marka berdua segera membawa kawanan kambingnya melakukan perjalanan kembali menuju ke kota Teng Yang tak sampai dua jam mereka tiba di dalam kota tersebut Bukannya mereka langsung menuju ke dalam kota Sebaliknya mencari terlebih dahulu sebuah rumah penginapan di luar kota untuk beristirahat Bahkan menanyakan pula letak quilts yang liansi yang letaknya kurang lebih 20 li di luar kota sebelah barat itu Menanti matahari sudah lenyap dan dibalik gunung berganti cuaca yaok agak remang-remang Barulah si gadis cantik pengengon kambing berpesan kepada si pelayan rumah penginapan itu Kawanan kambing ini untuk sementara kami titipkan di sini Malam ini kami berdua mau masuk ke dalam kota dan belum tentu kembali Kalian tak usah menunggu Pelayan itu segera menyahut dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan Selesai membereskan pakaian serta tidak lupa menggembol senjata rahasia Si gadis cantik pengengon kambing serta Lisi Yawie segera berangkat menuju ke kota sebelah barat Dan dari sana berlari menuju ke kuil Chiang Liansi Jarak 20 li bagi orang yang berkepandaian bukanlah jauh Tidak sampai satu jam kemudian sudah terlihatlah bangunan kuil yang berdiri dengan angkernya di pinggiran sebuah bukit Bangunan kuil tersebut kelihatan amat kokoh Dan angker sekali, apalagi atapnya yang berwarna merah darah membuat keadaannya semakin serem Dengan cepat mereka berdua berkelebat menuju ke luar kuil Ujar si gadis cantik pengengon kambing kemudian dengan suara lirih Ayo kita masuk dan melihat apakah Tia sudah tiba? Wan Moai, kita harus lebih berhati-hati ujar Lisi Yawie Jikalau si penjahat naga merah itu datang terlebih dahulu dan sampai ditemui oleh dia sekalipun kita turun tangan bersama belum tentu bisa menangkan dirinya Le Cici, kau tidak usah terlalu pandang tinggi dirinya Sahut gadis cantik pengengon kambing itu tertawa geli Ini hari bisa memperoleh kesempatan seperti ini kita harus coba-coba juga kepandainya Saat itu bila mana Siaw Moai sudah tidak kuat kau baru turun tangan membantu Dengan keganasan serta kelihayan dari Tian Pian Siaw Chu pun kita herdua tidak ada gunanya Harus takuti dia orang bagaimana hebatnya kepandain silat si penjahat naga merah ini Siapapun tidak ada ya ak tahu Kemungkinan sekali dia hanya sebuah macan kertas juga belum tentu Bukannya kita takut padanya Hanya saja di dalam melakukan sekerjaan kita harus selalu berhati-hati Gadis cantik Sengangon kambing itu tertawa kembali Dia tidak banyak bicara lagi Tubuhnya segera melayang masuk ke dalam kuil dan disusul oleh Li Siawie dari belakang Sesudah masuk ke dalam halaman kuil Chiang Liansi itu tampaklah sebuah jalan kecil Yang panjangnya beberapa kaki terbentang di tengah halaman Sedang di sampingnya tumbuhlah pohon pobon syong dengan amat lebatnya Keadaan begitu sunyi tak terdengar sedikit suara pun Suasana serta keadaan yang begitu sunyi dan begitu menyelamkan Membuat gadis cantik pengengon kambing maupun Li Siawie merasa di dalam hatinya merasa berdesir juga Sedang Perasaan tegang pun mulai mencekam tubuh mereka berdua Langkah kakinya semakin diperingan sedang Semua perhatiannya ditujukan pada gerak gerik di sekelilingnya Selesai melewati jalan kecil yang amat panjang itu dihadapannya muncullah sebuah ruang bangunan yang amat angker dan megah Pintu ruangan tersebut tertutup dengan rapat Baru saja gadis cantik pengengon kambing itu mau memberitahu kepada Li Siawie untuk meloncat naik ke atas atap mendadak dari luar kuil terdengar suara pembicaraan beberapa orang Gadis cantik pengengon kambing itu tidak berani berlaku ayal lagi Cepat-cepat dia menarik tangan Li Siawie untuk bersembunyi di belakang sebuah pohon besar Ujarnya deagan suara perlahan Ie Cici, coba kau dengar Agaknya di luar kuil ada orang yang sedang berbicara Apakah mungkin tia atau si panjahat naga merah sekalian yang sudah datang? Li Siawie hanya gelengkan kepalanya dan mendengarkan lebih cermat lagi Mendadak pintu kuil terbuka lebar dan masuklah tiga orang Pandangan si gadis cantik pengengon kambing yang lebih tajam di dalam sekali pandang saja Segera bisa melihat kalau mereka itu adalah si Tiat Siepoa, si Siu Cis Buntung serta si pengemis pemabok Terdengar suara dari si Siu Cai Buntung sedang berkata Benar, memang ada di sini, dahulu aku masih menganggap Si penjawat naga merah ini adalah seorang lelaki sejati Tak disangka dia bisa melakukan pekerjaan yang mencelakai orang lain HMM, jika ini hari kita bertemu muka lagi Jangan sampai membiarkan dia lolos kembali Kepandaian bangsat itu sangat lihai Tiat Sia Sian Seng tertawa, ujarnya Aku juga Tidak sampai kentongan ketiga mereka pasti datang Sejak pertemuan kita setahun yang lalu di gunung busan dan si pengemis busuk terluka di tangannya Tentu ini hari kepandainya lebih lihai lagi Waktu itu jikalau bukanya aku mengandalkan gerakan dari sahcap laktian Kang Hwee Siu Poo Yang punya perubahan aneh dan memancing dia berlari di sekeliling gunung Tentu si pengemis busuk tidak akan sempat mengobati lukanya dan meloloskan diri dari sana Dia berhenti sebentar kemudian sambungnya lagi Jika ditinjau dari keadaan seperti ini lebih baik kita jangan berhadapan secara langsung dengan dia Untung saja ini hari bertambah dengan lielo ojie seorang sehingga kedudukan kita lebih menguntungkan Halahat tidak disangka si e po arong sokanmu itu masih mempunyai pikiran untuk membokong orang Sungguh aneh, sungguh sangat aneh Mendengar romongan itu Tiat Sia Sien Seng tertawa terbahak-bahak Si penjahat naga merah mencelakai orang terlebih dahulu sehingga membuat para hidung kerbau itu mengejar kita terus-menerus Bila mana ini hari kita bisa menguasai dia dengan menggunakan akal, aku kira hal ini tidak melanggar peraturan bulim Saat itu mereka sudah berjalan sampai di depan pintu ruangan yang amat megah itu Gadis cantik pengengon kambing maupun lilia ojie sekarang baru tahu kiranya toosu toosu butongpe bisa cari mereka untuk balas dendam Hal ini dikarenakan fitnahan dari si penjahat naga merah Tidak aneh kalau mereka mau cari si penjahat naga merah untuk mencari balas Ketiga orang itu setelah mengetahui pintu ruangan tertutup rapat, masing-masing saling memandang sekejap Setelah itu tampak si Syu Chai Buntung yang pertama-tama menutulkan ujung kakinya yang tinggal sebelah melayang ke atas atap rumah Disusul si pengemis pemabok serta Tiat Sia Sien Seng dan bersembunyi di balik hubungan rumah Dengan tidak mengucapkan sepatah katapun si gadis cantik pengengon kambing itu pan menutulkan kakinya dan meloncat naik ke atas rumah untuk selanjutnya bersembunyi di balik hubungan rumah Li Sia Wie yang melibat gadis cantik pengengon kambing ikut meloncat naik, dia pun siap-siap meloncat pula Siapa tahu mendadak dari luar kuil terdengar suara dengusan kerbau yang amat berat, seketika itu juga membuat dia melengat, pikirnya Ternyata dia datang juga, ternyata dia delangnya juga di dalam hati Li Sia Wie terus-menerus memikirkan diri Lim T.O.U dengan sendirinya terhadap manusia misterius itu Dia pun menaruh perhatian penuh, kini mendengar suara dengusan dari seekor kerbau sudah tentu membuat pikirannya segera berubah Bukannya dia ikut meloncat naik ke atas wungan rumah sebalik mfa malah berlari keluar dari kuil Tidak salah lagi kurang lebih beberapa kaki di luar kuil berdirilah seekor kerbau Cepat-cepat Li Sia Wie berlari mendekat ke arah kerbau tersebut, tetapi pada saat yang bersamaan pula kerbau itu mendadak putar tubuh dan lari dari sana Li Sia Wie menjadi gusar, bentaknya nyaring binatang, kau mau lari kemana? Dengan cepat diakerahkan tenaga dalamnya untuk mengejar dari belakang, siapa tahu larinya kerbau itu makin lama semakin kencang semakin cepat, lama kelamaan Li Sia Wie yang mengejar dari belakang semakin mengejar semakin menjauhi kuil itu Li Sia Wie menjadi amat gemas, dengan cepat dia mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya dengan liuim huisye atau terbang layang mengitari selat dari kitap pusaka atau aloo chinkeng Laksana bertiupnya angin kencang dia mengejar lebih cepat lagi ke arah larinya kerbau itu Agaknya kerbau itu mendengar adanya sambaran baju di belakangnya, terdengar dia mendengus berat mendadak larinya dua kali lipat lebih cepat dari semula, membuat Li Sia Wie sekali lagi ketinggalan lebih jauh Li Sia Wie menjadi amat gusar, dengan cepat dirotnya segenggam senjata rahasia Kiyu Ju Gien Ciam dan disambit dengan dasyatnya ke arah kerbau itu Siapa tahu seperti juga di belakang punggungnya ada meta, mendadak kerbau itu putar tubuhnya dan menyusup ke sebelah kiri, hanya di dalam sekejap saja sudah lenyap di tengah gerombolan pohon Sekali lagi Li Sia Wie membentak dengan keras tubuhnya dengan cepat ikut menyusup ke dalam semak-semak itu, tetapi pada waktu itulah kerbau tersebut sudah lenyap tanpa bekas Tanpa terasa lagi dia menundukkan kepalanya dengan lemas, dalam bati dia tahu sekalipun mengejar juga tiada guna karenanya segera dia putar tubuh siap kembali ke arah Kuil Chiang Lian Si Mendadak, suara rintihan yang amat perlahan berkumandang datang dari sebelah kirinya Li Sia Wie menjadi amat heran, cepat-cepat dia mencari di mana merasalnya suara tersebut Belum sampai puluhan kaki dia berjalan terlihatlah sesosok tubuh menggelepak di atas tanah, sedang kerbau tersebut berdiri di samping tubuhnya dan makan rumput dengan amat tenangnya Dalam hati Li Sia Wie hanya merasakan hatinya tergetar amat keras, pikirnya Apakah orang ini adalah manusia misterius itu? Dengan meminjam sinar bintang yang memancarkan sinarnya remang-remang dia pandangi wajah orang itu lebih teliti lagi Mendadak dia menjadi amat terperanjat, teriaknya Adik T.O, kau-kau bagaimana kau berada di sini? Tapi tiba-tiba bayangan sewaktu Lim T.O jatuh ke dalam jurang di bawah jembatan pencabut nyawa terbayang kembali di dalam benaknya, teriaknya lagi Oh adik T.O, kau sungguh-sungguh tidak mati, kau-sungguh tidak mati Bagaimana kau bisa lolos dari maut? Tanda tanya Tanda petik Sambil berteriak serta merta tubuhnya menubruk ke dalam pangkuan Lim T.O.U yang sedang berbaring di atas tanah, sedang air matu mengucur keluar dengan amat gerasnya Oh oh iacici, kau Aku sudah naik ke atas si E.H.E.C.ung tapi di sana aku tak melihat kau, kiranya kau berada di sini Kau sudah naik ke E.H.E.C.ung potong si Sia Wie cepat Apa kau telah bertemu dengan ibuku? Perlahanlah kau Lim T.O.U bangun dan duduk kembali, mendadak Li Sia Wie melihat sinar matanya amat tajam sekali bahkan amat berbeda dengan setahun yang lalu tanpa terasa diajadi tertegun, pikirnya Apakah di dalam satu tahun ini adik T.O.U betul-betul sudah berhasil melatih ilmu silatnya? Kalau tidak bagaimana sinar matanya bisa begitu tajam dan bersinar tanda tanya? Waktu ini Lim T.O.U sedang memandangi wajah Li Sia Wie dengan terpesona agaknya dia mau mengucapkan sesuatu mendadak dibatalkan kembali Melihat perubahan wajahnya itu dalam hati Li Sia Wie merasa berdesir, teriaknya Adik T.O.U kenapa kau tidak mau berbicara? Ibuku kenapa? Tanda tanya Sekali lagi Lim T.O.U dibuat ragu-ragu oleh pertanyaan ini Akhirnya sahutnya sambil mengangguk Aku sudah bertemu dengan beliau, dia sekarang masih sehat wa alfiat Agaknya Li Sia Wie bisa mempercayai perkataan ayah ini, terdengar dia bertanya kembali Adik T.O.U bagaimana kau bisa berbaring di sini seorang diri? Tanda tanya Sesudah aku naik ke atas gunung Hamosan dan mencari kau di mana-mana tidak disangka di tengah jalan sudah bertemu dengan kerbau ini Agaknya dia masih ingat dengan majikannya melibat aku ada di sana Segera dia berjalan mendekati aku demikianlah dengan menunggang kerbau ini aku bisa berkelana kemana-mana Setiap kali aku bertemu dengan orang pasti ku tanyakan apakah sudah bertemu dengan kau Siapa tahu larinya kerbau ini lebih cepat beberapa kali lipat dari dahulu karena saking lelahnya tak terasa aku sudah tertidur di tempat ini Lim T.O.U sama sekali tak bicara jujur Kiranya dia yang sudah mempelajari ilmu dari kitab pusaka Tukong Pit Liok di ruangan sumur kering itu Dia tidak memperoleh suatu kesukaran apa-apa dikarenakan dia pernah mempelajari ilmu silat dari kitab pusaka A.L.O.O. Chin Keng ditambah lagi latihan tenaga dalamnya sewaktu berada di gua gelap di atas puncak Ngkolian Hang memberikan dasar yang amat bagus buat dirinya Karena itu tak sampai sebulan lamanya dua jalan darahnya sudah berbasil ditembusi sehingga kepandainya pun bertambah lipat ganda Ketika mencapai setahun lamanya baik tenaga dalam maupun ilmu meringankan tubuhnya sudah mencapai taraf paling atas Dia pun dengan tekun mempelajari isi seri kitab pusaka atau A.L.O.O. Chin Keng sehinggi tanpa diasa dari ilmu silatnya sudah mencapai pada tingkatan paling atas dan boleh dikata sudah terhitung sebagai jago nomor wahid di dalam bulem Sebetulnya kitab pusaka Tukong Pitliok ini berisikan ajaran rahasia dari ilmu silat ting atas Mana mungkin L.M.T.O.O. bisa berbasil menguasai seluruh isinya hanya di dalam satu tahun saja tanda tanya Dikarenakan di dalam batinya dia terus-menerus merindukan diri Li Xiaowie walaupun dia benar-benar belum menguasai dari kitab pusaka Tukong Pitliok Dia keluar juga dari dasar sumur kering itu Waktu itu suasana di dalam bangunan tersebut amat sunyi sekali Setelah diperiksa sekali di sekitar tempat itu pada sebuah ruangan kamar ditemuinya sesosok mayat yang kini tinggal tulang belulangnya saja Dia tahu tengkorak itu pasti tengkorak wanita yang memberitahukan tempat disimpannya kita Pusaka Tukong Pitliok itu bahkan dirinya sudah menyanggupi untuk mencarikan putranya dan beritahukan siapakah musuh besarnya Dia berdiam beberapa waktu lamanya di dalam ruangan itu Mendadak di bagian dada tengkorak tersebut kelihatan tertinggal sebuah lempengan perak Cepat-cespat di pepungutnya benda itu Terlihatlah sebuah lempengan perak itu terukir sebuah gambar burung hang yang berkaki tunggal Dia tidak tahu apa maksud gambar itu dengan perasaan heran disimpannya benda itu ke dalam saku lalu keluar dari sana Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya hanya di dalam sekejap metu dia telah sampai di samping sungai di bawah gunung busan itu Waktu itu cuaca sudah menunjukkan tengah malam Dikarenakan gembira dan inginnya segera berjumpa dengan Li Xiaowie secepat mungkin membuat dia sedikit lupa daratan Suara suitan panjang segera memecahkan kesunyian Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya Lim Teo berlari mengikuti tepian sungai Hanya terlihat bayangan hitam isuk berkelebat dengan cepatnya Dalam sekejap metu saja 50 Li sudah dilalui tanpa terasa Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang amat cepat inilah Di dalam satu malam dia sudah menempuh suatu perjalanan yang jauh sekali Pada keesokan harinya dia telah berada di dalam kota Chiang Kong di bawah gunung Ching Jan Tanpa beristirahat lagi dia melanjutkan perjalanannya menuju ke atas gunung Hamosan Dan dengan kepandaian siat yang dimiliki sekarang ini untuk melewati ketiga rintangan bahaya itu sudah tentu tidak dipandang sebelah mata pun olehnya Hanya di dalam satu kali loncatan rintangan maut itu, sungai kematian, tebing maut serta jembatan pencabut nyawa sudah dilalui tanpa susah-susah Hari itu juga dia sudah tiba di perkampungan Iehe Echung di atas gunung Hamoleng Dengan kecepatannya gerakan waktu ini sudah tentu tak seorang pun yang merasakan kunjungannya ini Pertama-tama dia berlari menuju ke rumahnya Li Siowie Ketika dilihatnya pintu maupun jendela dikunci dengan amat rapatnya tanpa disadari dia sudah berdiri tertegun Sekalipun dia sudah mencarinya di seluruh pelosok perkampungan itu jangan dikata Li Siowie serta ibunya Sekalipun bayangannya pun tak kelihatan Di dalam keadaan yang apa boleh buat terpaksa dia harus munculkan diri untuk bertanya kepada seorang rakyat dari perkampungan Ketika orang itu melihat kalau yang muncul adalah Lim Teo Walaupun di dalam hati dia merasa heran tetapi dengan sejujurnya mau juga dia menceritakan keadaan yang telah terjadi atas diri Li Siowie serta ibunya Pada waktu diketahuinya bagaimana Li Siowie mengikuti dirinya terjun ke dalam jurang di bawah jembatan pencabut nyawa Kemudian ibunya pun ikut binasa karena sedihnya Untuk beberapa waktu lamanya hampir-hampir dia dibuat jatuh pingsan Demikianlah sejak hari itu dia tentulah menangis dengan amat sedihnya di depan kuburan ayahnya Karena kejadian itu setiap malam rakyat dari perkampungan Iehe Echung tentu mendengar adanya suara tangisan seseorang yang tidak diarah munculnya sehingga membuat seluruh perkampungan menjadi gempar Tetapi Lim T.O.U. tidak ingin diketahui kemunculannya di sana karenanya hingga saat ini seluruh rakyat dari perkampungan masih menganggap peristiwa tersebut sebagai suatu teka teki Tiga hari kemudian perasaan Mas Gul yang mengganjal hati Lim T.O.U. sudah agak mengendor Waktu itulah dia baru meninggalkan gunung Hamileng Disebabkan dia pun mendengar kalau si gadis cantik pengengon kambing ikut terjun bersama-sama Lisyawie Di di dalam hati segera mengambil keputusan untuk naik ke atas gunung Godie Di dalam perjalanan ini dia mendengar adanya perampokan-perampokan yang amat dasyat di dalam bulim Membuat hatinya semakin mendendam pada orang-orang yang bermaksud jahat Dia pun heran kenapa siapa S. Changkul Pualam Liseng sebagai seseorang di dengkotnya bulim hanya berpeluk tangan saja di dalam peristiwa ini Karena itulah sewaktu dia tiba di atas gunung Godie dengan kata-kata pedas Dia membuat Tian Pian Xiao Chu menjadi jengkel dan pergi dari sana Kemudian menghadiahkan intan dan membawa pergi kerbaunya Di samping itu mencuri lempengan besi milik Liyelo Oje untuk mancing dia muncul kembali dalam bulim Karena tak ingin muncul kembali di antara Liyelo Oje sekalian Makanya sewaktu berada di kuil Chiang Lian si dia hanya memancing Liseng Lian seorang saja untuk bertemu dan melepaskan rindunya Sekalipun saat ini Lim T. O. U tak mau bicara terus terang Sehingga membuat Liseng Lian menaruh sedikit perasaan curiga Karena cintanya kepadanya membuat dia tidak mau pikirkan hal ini lagi di dalam hatinya Dia hanya menganggap dikarenakan banyaknya musuh di dalam bulim memang seharusnya dia sedikit menyembunyikan kepandaian silatnya Kini bergantili Xiaowie yang menceritakan kisahnya bagaimana dia ditolong oleh gadis cantik pengengon kambing Liyelo Oje kemudian mengangkat Liyelo Oje sebagai suhunya dan berhasil mempelajari isi dari kitab pusaka atau A. L. O. Chin Keng Lalu bagaiman mereka dipancing oleh seorang manusia misterius sehingga terpaksa turun gunung Selesai mendengar kisahnya ini mendadak Lim T. O. U mencerit keras Oh iya cici, kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Pertempuran antar dua jago bulim yang memiliki kepandaian silat yang amat tinggi pasti menarik sekayu Ayuh kita berangkat Liyelo Oje angkat kepalanya memandang terlebih dulu keadaan cuaca Setelah diketahui waktu itu sudah menunjukkan kentongan yang kedua Dan takut gadis cantik pengengon kambing mencari dia di tempat lain, sahutnya Baiklah ayuh kita berangkat Mereka berdua segera berjalan keluar di antar semak-semak Terlihatlah kerbau itu mengikuti dengan tenangnya dari belakang Entah bagaimana kerbau itu bisa berubah menjadi amat cerdik dan sakti ujar Lim T. O. U lagi Ayuh kita naiki saja Sungguh serulis Yawie ragu Karena dia sudah dua kali melihat gerak-gerik yang aneh dari kerbau itu Apa ada kalanya dia meninggalkan dirimu seorang diri Dalam hati diam-diam Lim T. O. U merasa geli Dia tahu tentu dalam hatinya sudah menaruh perasaan curiga Dengan wajah yang kebingungan ujarnya Cici bagaimana kau bisa bertanya begini aku kira dia akan pergi sendiri sewaktu aku tertidur pulas Kecuali itu dia belum pernah meninggalkan samping tubuhku Li Xiaowie diam diri tidak berbicara lagi Demikinlah kedua orang itu segera naik ke atas punggung kerbau dan melarikannya memenuju ke kuil Chiang Lian Si Sesampainya di depan kuil, terlihatlah suasana di sekeliling tempat itu masih tetap sunyi senyap saja Ujarnya dengan suara perlahan Adik T. O. U, entah mereka sudah datang atau belum? Lebih baik gerak-gerak kita sedikit berhati-hati Lim T. O. U mengangguk tanda setuju Sesudah meloncat turun dari tunggangannya dia menetpuk bunggung kerbau itu Sana pergi sendiri Kerbau itu seperti juga mengerti atas perkataannya Dengan mendengus perlahan dia meninggalkan tempat itu Sesudah memasuki pintu kuil mendadak Li Xiaowie berkelebat melanjutkan langkahnya dengan bersembunyi di balik pohon-pohon siong Lim T. O. U pun segera mengikuti dari belakangnya Terdengar suara yang perlahan ujar Li Xiaowie Wan Moai menguntit diri Tionggoan Samkoai menuju ke belakang ruangan ketika dia tidak tampak diriku Hatinya tentu sedang risau dan bingung Dengan ketajaman telinga Lim T. O. U saat ini mendadak dia dapat mendengar di balik tembok ada orang yang sedang berbicara dengan suara perlahan Ketika didengar lebih teliti lagi dia baru tahu itu adalah suara dari Tionggoan Samkoai pikirnya Si pengemis pemabok sudah pernah bertemu dengan aku ketika masih berada di Gunung Musan Walaupun saat itu dia sedang pusatkan perhatiannya untuk menyembuhkan luka dalamnya Tapi dia tahu atas kehadiranku Jika aku munculkan diriku saat ini maka rahasiaku pasti akan kebongkar saat ini juga Untuk mengelabui orang lain akan menjadi lebih sukar lagi Berpikir akan hal ini segera ujarnya kepada Li Xiaowie Cici kau pergilah ke sana Coba lihat dia bersembunyi Di mana, biar ya aku bersembunyi di sini saja untuk menanti Kedatangan Cici Li Xiaowie segera mengangguk Tampak tubuhnya dengan amat ringan melayang naik ke atas Wuhungan kemudian berlari menuju ke halaman belakang Lim T.O.U. yang melihat gerak-gerik Li Xiaowie amat ringan dan memang jauh berbeda dengan setahun yang lalu Di dalam hati diam-diam ikut bergembira juga Segera dia tidak mau berdiam diri dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi berkelebat Mengikuti dengan kencang dari belakangnya Lim T.O.U. yang sudah ada di atas wuhungan rumah hanya dalam sekali pandangan sudah melihat Kalau Tionggoan Semkoai bersembunyi di balik wuhungan rumah sebelah belakang Dan saat ini sedang guyon, sedang gadis cantik pengengon kambing bersembunyi di balik tembok kurang lebih tiga kaki Dari tempat persembunyian Tionggoan Semkoai, saat ini dia sedang melihat ke kanan melihat ke kiri dengan bingungnya Lim T.O.U. tahu waktu ini dia pasti sedang risau karena Li Xiaowie tak mengikuti dirinya Pada saat itulah Li Xiaowie sudah muncul di sana Gadis cantik pengengon kambing itu menjadi semakin bingung Dibuatnya mau panggil takut tempat persembunyiannya diketahui tidak memanggil tidak mungkin Mendadak si Siu Chai buntung membentak dengan amat keras Siapa yang datang tuju? Aduh celaka pikir gadis cantik pengengon kambing di dalam hati Bila ditemui oleh mereka kita pasti celaka Terlihatlah tubuh Li Xiaowie berkelebat dengan amat cepatnya Laksana dengan seekor kucing dengan lincahnya sudah meloncat turun dari atas wuhungan dan bersembunyi di pojokan yang gelap Tampak tiga sosok bayangan berkelebat Tionggoan Semko Ai sudah muncul di atas atap rumah dan mulai memeriksa di sekeliling tempat itu Terdengar si Siu Chai buntung dengan nada keheranan sedang berkata Terang-terangan aku dengar suara langkah manusia, bagaimana melihat orangnya? Perkataan dari kau si Siu Chai buntung sedikit pun tidak salah Sambung si pengemis pemabok Apa mungkin si penjahat naga merah atau Li Elojie? Mendengar perkataan dari si pengemis pemabok ini tanpa terasa mereka bertiga sudah putar tubuhnya kembali dan berdiri bersama-sama Saat ini dengan saling pandang memandang berdiri melongo di sana Lim Teo yang melihat keadaan mereka segera tahu Tentunya setelah merasakan pahit getirnya sewaktu melawan si penjahat naga merah di gunung busan Mereka sudah tahu kelihayannya dan tidak berani berlaku gegabah Diam-diam di dalam hati merasa geli juga kepingin sekali Dia melihat dengan care bagaimana mereka bertiga mau menghadapi diri si penjahat naga merah itu Berpikir sampai di sini Lim Teo tidak mau berpikir panjang lagi Segera dia meninggalkan tempat itu untuk bersembunyi di atas pohon siong Kentongan ketiga dengan cepat menjelang Tiba-tiba dari dalam kuil Chiang liap si berkumandang suara genta yang dipukul bertalu-talu Dengan perlahan pintu ruangan tengah terbuka dan muncul puluhan huasyo gundul dari dalam Masing-masing pada merangkap tangannya di depan dada Semangatnya tinggi dan mempertahankan keangkeran dari wajahnya masing-masing Terakhir munculah seorang huasyo tua yang kurus kering seperti lidi dengan kulit badan hitam gelap Sesampainya di depan pintu kepalanya yang semula ditundukkan rendah-rendah Tiba-tiba diangkat ke atas dan memancarkan sinar yang tajam memandang Kesekeliling tempat itu kemudian disusul dengan suatu senyuman yang amat dingin menghiasi bibirnya Dalam hati Lim Teo merasa tergetar amat keras, pikirnya Ini sungguh amat aneh, dengan ketajaman matu dari Huasyo tua ini boleh dikata kepandayan silatnya sudah mencapai taraf kesempurnaan Bagaimana di dalam bulim tidak pernah terdengar namanya Belum selesai dia berpikir mendadak dari luar kuil Muncul sesosok bayangan hitam yang berkelebat dengan amat cepatnya menuju ke arah kuil Setiap lompatannya bisa Mencapai puluhan kaki jauhnya bahkan secara samar-samar terdengar suara dengusan kerbaunya yang amat ngering Lim Teo utau orang ini pasti li elojie atau dirisi penjahat naga merah Dengan sendirinya dia pun ikut bersiap diri Geraka orang itu amat cepat sekali Hanya di dalam sekejap matu dia sudah memasuki pintu kuil Waktu inilah Lim Teo baru bisa melihat jelas kalau orang itu tidak lain adalah si penjahat naga merah Tampak tubuhnya yang kokoh kekar begitu masuk ke dalam kuil Segera jatuhkan diri berlutut di hadapan Huasyo berwajah hitam itu Belum sampai tubuh penjahat naga merah itu mencapai permukaan tanah Huasyo tua itu sudah kebaskan tangannya Tidak perlu Sedang matanya diam diam mulai memberi tanda kepada si penjahat naga merah itu Ujung jarinya dengan gerakan cepat menunjuk ke atas wuungan rumah Melihat kelakuannya itu Lim Teo merasa hatinya tergetar amat keras Dia tahu Huasyo tua itu amat lihai sekali dan kini sedang memberi tahu tempat persembunyian dari gadis cantik pengengon kambing Li Siowie beserta Tionggoan Semkoai Dengan gugup dia mengerahkan kepandayan saktinya Dengan ilmu untuk menyampaikan suara ujarnya kepada orang-orang itu Huasyo kurus berwajah hitam itu semat lihai Dia sudah tahu tempat persembunyian kalian Cepat-cepat menyingkir dan jangan berlaku gegabah Baru saja selesai berbicara suara dengusan kerbaunya berkumandang kembali Tampak sesosok bayangan hitam sekelebat hanya di dalam sekejap Mati saja sudah memasuki pintak wil HMMM. sungguh lihai sekali puji Lim Teo di dalam hati Terdengar Huasyo kurus berwajah hitam berbisik-bisik kepada si penjahat naga merah Dia sudah datang, kau harus hadapi dirinya sebaik mungkin Si penjahat naga merah sedikit mengangguk Mendadak dia tertawa panjang dengan amat kerasnya sehingga menggetarkan seluruh bumi Ujarnya keras Lolap menanti kedatangan dari li si cu baru saja Dia selesai berkata Tampak sesosok bayangan abu-abu berkelabat Si cangkul pualam li seng dengan dandanan seorang petani sudah muncul di sini Sahutnya Hei penjahat naga merah ka sungguh lihai sekali Apa yang disiarkan dalam bulim agaknya bukanlah omongan kosong belaka di sini Aku li elo ojie beri hormat terlebih dulu Selesai berkata dia merangkap tangannya memberi hormat Bersamaan pula mata ayah berkelebat memandang keadaan di sekeliling tempat itu Mendadak matanya berhenti di atas tubuh huwasyo tua berwajah hitam itu Air mukanya segera berubah amat hebat Kelihatannya dia dibuat terkejut oleh ketajaman matanya Lama sekali dia baru terdengar dia buka mulut berkata Tolong tanya apakah tai su adalah tiap bok tai su yang Pernah menggutarkan bulim pada 30 tahun yang lalu? Huwasyo kurus berwajah hitam itu membuka sedikit matanya kemudian dipejamkan kembali Kalau kau sudah tahu lo ola pada 30 tahun yang lalu sudah punya nama tentu kau akan melaporkan diri Sebagai boampuei kenapa tidak berlaku hormat serunya dengan dingin? Kau apa tidak tahu kuil chiang liansi ini adalah tempat semediku selama 30 tahun ini? Selamanya aku tidak akan membiarkan manusia semacam kau masuk di sini dengan senaknya Si pacul pualam liseng ketika melihat dia memaki dirinya Sekalipun tahu kelihayannya tapi dalam hati merasa mengkel juga Baru saja mau balas memaki mendadak dari ujung kuil berkelebat sesosok bayangan putih Gadis cantik pengengon kambing serta Lisiowia sudah muncul di hadapannya Gadis cantik pengengon kambing itu mana tahu kelihayan dari tiap bok tai su Lantas dia tertawa dingin balas makinya HMM, namamu tidak sesuai dengan sebutannya Apa itu tiap bok tai su segala macam? HMM, tidak lebih hanya manusia pandai bicara besar Bila mana bukannya ayahku diajak bertanding dengan muridmu yang suka merampok si penjahat naga merah Kami tidak akan menginjak tempatmu yang menyeramkan ini Si pacul pualam liseng sama sekali tidak menduga kalau gadis cantik pengengon kambing serta Lisiowia bisa muncul di tempat itu Segera makinya Wanjie, Iejie kenapa kalian juga datang bukankah sebelum aku pergi sudah memberitahu padamu untuk jangan turun gunung? Waktu itulah si penjahat naga merah sudah membenta dengan amat gusar Budak dari mana berani mengacau di sini? Sebelumnya si gadis cantik pengengon kambing sudah siap mau menjawab perkataan ayahnya Kini mendadak mendengar si penjahat naga merah itu memaki dirinya dia menjadi jengkel, bentaknya keras Kau bajingan perampok, aku suruh kau gelinding terlebih dulu dari sini Mendadak tubuhnya dengan kecepatan luar biasa menerjang ke depan Dan melancarkan serangan dahiat mengarah lambung si penjahat naga merah itu Melihat datangnya serangan, si naga merah tidak menjadi gugup Dia membetak keras ujung bajunya di kebut ke depan mendadak dengan disertai angin pukulan yang amat santar balas menyerang diri gadis cantik pengengon kambing itu Si cangkul pualam liseng menjadi amat terperanjat, belum sempat dia membentak untuk putrinya berkelahi Dari atas atap mendadak berkelebat tangin pukulan yang amat dasyat menahan datangnya Serangan dari penjahat naga merah itu kemudian disusul munculnya si Syu Chai Buntung, si pengemis pemabok serta si Tiat Sia Sia Aseng tiga orang Baru saja mereka bertiga muncul terdengar si Syu Chai Buntung sudah memaki sambil menuding karah penjahat naga merah Kau mau bermusuhan dengan Lielo Ociampue dari Partai Tun Si Pei Kami tidak mau ikut campur, tetapi ini hari kita harus selesaikan hutang-hutang kita Lebih dulu terang-terangan Chiang Bun Jin dari Butong Pei Leng Ching Chu sudah dibinasakan di bawah tanganmu Kenapa kau memfitnah orang lain? Kenapa kau menuduh kami sehingga hidung-hidung kerbau itu pada mencari kami apa ini termasuk peraturan bulim tanda tanya Si penjahat naga merah ketika melihat yang muncul adalah si Syu Chai Buntung bertiga Segera tahu kalau mereka bertiga bukanlah tandingannya sendiri Sama sekali dia tak mau menggubris mereka kepada Lielo Ociye ujarnya Hei orang Shili, kau adalah pimpinan bulim pada waktu ini Loh Olap ikut merasa gembira, tetapi omonganmu harus sedikit genah Kau bilang perampokan-perampokan yang sudah terjadi di daerah Tionggoan adalah perbuatanku Bahkan menganjurkan jago-jago di dalam bulim memusuhi aku Aku mau tanya kau berdasarkan apa bisa ngomong begitu? Dan apa kamu tahu kalau itu pekerjaan dari Loh Olap? Hahaha Nama dari si penjahat naga merah siapapun telah mengenal Selamanya sesudah melakukan perampokan tidak pernah meninggalkan kehidupan Bahkan meninggalkan ular merah sebagai tanda perampokan Perampokan yang telah terjadi baru-baru ini semuanya ada tanda ular merah Coba kau pikir jika bukan kau yang berbuat, siapa lagi titik Tidak salah pada 20 tahun yang lalu aku pernah melakukan pekerjaan itu Bantah si penjahat naga merah itu tetapi 20 tahun kemudian Apa kau berani pastikan aku yang melakukan pekerjaan itu? Kau berani pastikan tidak ada orang yang meminjam namaku? Si cangkul pualam liseng yang melihat dia mau mungkir terus menjadi amat gusar Pinjam namamu atau tidak aku li elo ojie tidak mau tahu Ini hari kita sudah bertemu muka di sini Sedikit-dikitnya aku harus basmi kau dari muka bumi Lim Teo yang mendengar perkataan ini diam-diam memuji Titik 2 Bagus, seharusnya memang begitu Si Syu Yuchai Buntung yang melihat selama ini perkataannya tak Digubris tak merasa menjadi gusar juga, mendadak bentaknya Bajingan perampok, lebih baik kita bereskan perhitungan kita terlebih dahulu Kipas di tangannya dengan disertai angin sambaran yang dasyat menyambar ke depan Bersama pula teriaknya kepada kawan-kawan lainnya Hei pengemis busuk, si Epoa rongsokan mari terjang Si pengemis pemabok maupun tiat si E-sian iseng tidak mau beraya lagi Tongkat tah kau opang serta si Epoa besinya dengan menerjang dari sebelah kiri dan kanan bersama-sama menerjang ke arah musuhnya Melihat datangnya serangan gabungan itu penjahat naga merah Seperti tak melihat sepasang dari sebuah ujung bajunya yang dikebut ke depan Sedang tubuhnya meloncat mundur dua-tiga kaki ke belakang Agaknya dia tidak ingin bertempur melawan mereka Pada saat inilah Hua Oshou berwajah hitam yang bernama Tiat Moktaisu Merangkap tangannya memuji pada Buddha Onin Tzu Hout Suarananya walaupun tidak keras tapi di dalam pendengaran masing-masing terasa bagai auman singa yang amat keras sehingga menggetarkan hati masing-masing Lim Tewo yang sudah mempelajari ilmu sakti sudah tentu tidak sampai terpengaruh oleh suara itu Tapi diam-diam dia pun merasa terperanjat juga oleh kedasyatan ilmu itu, pikirnya Bila mana orang ini ikut campur di dalam pertempuran ini Bukan saja Tionggo Ansem Khoai bukan tandingannya sekalipun Lielo Oje sendiri belum tentu bisa memperoleh kemenangan dari dirinya Berpikir sampai di sini tanpa terasa lagi seluruh perhatiannya sudah dipusatkan pada diri Tiat Moktaisu Asalkan dia perlihatkan sedikit gerak-gerik maka Lim Tewo bersiap-siap turun tangan untuk menolong orang Terdengar si Syu Chai Buntung sudah membentak kembali Hei bajingan perampok jangan lari aku dengar kau pernah menggetarkan dunia Kangou dengan mengandalkan cambuk Cielion Pian Ini hari aku ingin menjajal kepandayanmu di dalam permainan cambuk Cielion Pian ini Selesai berkata dengan suara yang lebih dipertinggi teriaknya Pengemis busuk, si Epo Arong Sokan Ayo serang, hei bajingan perampok cepat cabut senjatamu Selesai berkata ujung kakinya yang tinggal sebelah sedikit menutul ke atas permukaan tanah kipasnya Dengan menggunakan jurus Tian Wei Leim atau luar langit, muncul mega menyerang bawah ketiak dari naga merah itu Si pengemis pemabok maupun tiat si E Sian Seng tidak akan membiarkan si Syu Chai Buntung akan bertempur satu lawan satu dengan penjahat naga merah itu Mereka berdua cepat-cepat maju menyerang ke depan Si penjahat naga merah yang dua kali dikerubuti kini benar-benar dibuat keusar oleh tingkah laku mereka itu Tubuhnya dengan cepat berputar dua jari tangan kirinya dengan dasyatnya Menjepit datangnya serangan kipas dari si Syu Chai Buntung Sedang telapak kanannya dengan melancarkan dua serangan berturut-turut Menyambut datangnya serangan dari si pengemis pemabok serta tiat si E Sian Seng hanya di dalam sekejap Metu dia harus menahan serangan dari tiga jago berkepandaian tinggi dari bulim Kelihatannya sedikit pun tidak merasa berat Mendadak tiat bok tai su mementangkan matanya lebar-lebar dengan suara yang berat bentaknya Tahan, kuil Chiang Lian si ini bukan tempat untuk bertempur Si penjahat naga merah yang mendengar perkataan itu dengan cepat menarik kembali serangannya dan meloncat ke belakang Benar hai orang Shili, bentaknya mendadak Kau tidak perlu menggunakan dengan menunjuk ketiga manusia aneh ini untuk bertempur terlebih dulu dengan aku HMM HMM. Jangan harap kau bisa memperolah keuntungan dari kelicikanmu ini Si Cangkul Pualam Li Seng menjadi amat gelusar sekali Bajingan perampok naga merah kau tidak usah Memnefitnah orang dengan kata-kata itu Tionggoan Semko Ai Adalah lelaki sejati tidak mungkin mereka mau diperalat orang lain Kau sendiri yang sudah melakukan kecurangan dengan memfitnah mereka kini malah bilang orang lain yang curang Mari, mari aku mau coba-coba kepandayan silat dari penjahat naga merah yang pada 20 tahun yang lalu pernah menggetarkan dunia Kangou Selesai berkata mendadak sepasang tangannya mencabut ke arah pinggangnya Sereet titik pada tangan kanannya sudah bertambah dengan sebilah golok tipis yang memacarkan sinar metu Tajam sedang pada tangan kirinya bertambah dengan sebuah lempengan besi sebesar telur itik ujarnya Bajingan perampok naga merah cepat cabut senjatamu Cambuk Ciel Yong Pian, mari kita bertempur sebanyak 300 jurus Kita lihat siapa yang lebih kuat di antara kita Agaknya si penjahat naga merah itu tidak berani mengambil keputusan sendiri Dia menoleh sekejap memandang ke arah Tiat Boktaisu Dengan perlahan Tiat Tio Ktaisu mengangguk Setelah itu barulah dia berani memberikan jawabannya Baiklah orang shili, bila mana kau bisa bertahan sampai kalah di biwah serangan cambuk Ciel Yong Pian ku ini Sebanyak 300 jurus maka aku akan mengaku kalah dan mulai saat ini tidak akan bertemu kembali dengan kau Tetapi sebelum itu kau harus tahu perampokan berkali-kali yang terjadi di dalam bulim Bukanlah aku yang melakukan, sudahlah ayoh kita mulai bertempur Dengan cepat tangannya mencabut keluar cambuk Ciel Yong Piannya dari pinggang Sedikit pergelangan tangannya digerakkan cambuk yang semula lemas Seketika itu juga menjadi tegang laksana sebuah tombak Li Elo Oje yang melihat penjahat naga merah itu sudah mencabut keluar senjatanya Dia tidak berlaku sungkan-sungkan lagi Segera tubuhnya mendesak ke depan melancarkan serangan dasyat Pada saat yang bersamaan itulah mendadak gadis cantik pengengon kambing itu berkelebat Sambil melintangkan seruling pualam di depan dada bentaknya dengan keras Sebelum kau melawan ayahku terlebih dulu harus mengalahkan seruling pualamku terlebih dulu Kalau tidak titik HMMM kau manusia semacam apa berani melawan ayahku? Agaknya si penjahat naga merah sama sekali tidak menduga Kalau gadis cantik pengengon kambing itu bisa menghalangi serangannya Untuk sesaat hawa amarahnya semakin memuncak Cambuk Ciel Yong Piannya dengan tidak menimbulkan angin sambaran sedikit pun meluncur ke depan laksana sambaran kilat Tampak sinar merah berkebuat ujung cambuk tersebut sudah berada di depan gadis cantik pengengon kambing itu Menanti Li Wan Giok sadar, kembali bayangan cambuk itu laksana seekor ular dengan dasyatnya sudah mengurung seluruh tubuhnya Untuk menghindar tidak sempat untuk melancarkan serangan pun tidak sanggup Di dalam keadaan yang amat kritis itu dia menjerit keras Tangannya diangkat ke atas siap-siap menahan serangan tersebut dengan keras lawan keras Dalam hati si penjahat naga merah itu menjadi amat girang Dia mengira bahwa serangannya kali ini pasti memenuhi sasarannya Siapa tahu pada saat yang amat kritis itulah Plaak Disertai suara yang amat nyaring telapak Tangannya terasa tergetar dengan amat kerasnya Sebuah ranting pohon siong pada saat yang bersamaan jatuh ke atas tanah Diam-diam di dalam hati dia merasa amat terperanjat Pada saat dia menjadi tertegun itulah mendadak sinar yang amat dingin berkelebat di depan matanya, golok tipis dari LOJ dengan disertai sinar gemerlapan yang menyilaukan matu bagaikan kilat cepatnya mengurung seluruh tubuhnya. Si penjahat naga merah tidak berani berlaku ayal, dengan gusar dia mendengus pergelangan tangannya mengencang cambuk ciliong piannya dengan memancarkan kabut merah membalik ke asal semula kemudian menangkis datangnya sinar yang menyilaukan matu itu. Traang, cambuk ciliong pian serta golok tipis itu, terbentur menjadi satu membuat percikan bunga api memenuhi empat penjuru. Li LOJ maupun si penjahat naga merah masing-masing mundur dua langkah ke belakang. Cepat-cepat Li LOJ memeriksa goloknya, ketika dilihatnya tidak mengalami cedera, baru ujarnya dengan serius. Bajingan perampok naga merah, permainan cambukmu sangat hebat dan bukan nama kosong belaka. Dengan kepandaian silatmu sekarang ini memang di dalam bulim sukar ada tandingan kenapa kau gemar melakukan. Perampokan yang merupakan pekerjaan rendah sungguh aku orang sili tidak paham. Saat ini si penjahat naga merah sedang melintangkan cambuknya di depan dada siap menerima serangan musuh, ketika mendengar perkataan itu dia semakin gusar. Orang sili kau jangan memfitnah orang senaknya saja bentaknya dengan keras. Sejak tadi aku sudah jelaskan, perampokan yang terjadi di daerah Tionggoan bukan aku yang melakukan, kau dengar tidak? Li LOJ menjadi melengak sebenarnya dia bisa turun dari gunung Godbie dan melakukan perjalanan dikarenakah hatinya terbakar oleh kata-kata Lim Tewu. Sesudah beserada di daerah Tionggoan dia dengar kalau setiap tempat yang mengalami perampokan tentu tertinggal tanda ular merah dia pastikan hal itu pekerjaan si penjahat naga merah, ini hari dia berjanji untuk bertempur di sini sebetulnya memang dikarenakan urusan itu. Ketika si penjahat naga merah melihat Li LOJ dibuat tertegun oleh perkataannya dengan gusar sambungnya lagi. Loholap berani berjanji dengan kamu orang sudah tentu tidak akan takut kau menggunakan akal licik sekalipun akalmu jauh lebih hebat aku juga takkan takut padamu. Bersamaan waktu selesainya dia berbicara cambuk Cieliong Pianfa digetarkan sedang tubuhnya maju dua langkah ke depan dan melototi musuhnya dengan amat gusar. Li LOJ merupakan jagoan bulim angkatan tua, kini di hadapan Tionggoan Sam Khoai, gadis cantik pengengon kambing serta Li Xiaowie mendapat malu serta makian dari si penjahat naga merah itu tak urung merasa gusar juga. Bajingan perampok naga merah kau jangan sembarangan memaki orang, aku si cangkul pualam li siang jadi orang su. Terang-terangan mana mau menggunakan akal licik melukai dirimu tanda tanya. Mendadak si penjahat naga merah tertawa terbahak-bahak dengan wajah yang amat adem serunya. Orang Shili, kau tak perlu menempelkan emas pada wajah sendiri, sebelum malam ini karena mendengar kata orang aku menganggap kau sebagai seorang jagoan yang patut dihormati tak disangka kau pun merupakan manusia rendah yang tak tahu malu. Sekonyong-konyong dia mempertinggi suaranya, bentaknya dengan keras orang Shili aku mau tanya, perjanjian kita malam ini untuk bertanding di dalam kuil siang liansi sama sekali tak diketahui oleh ketiga orang itu. Untuk kedua perempuan itu adalah muridmu aku tidak mau ungkap lagi tetapi ketiga orang anggota dari Tionggo Anggo Khoai itu sudah bersembunyi di sini, terang-terangan kah sengaja mengatur rencana untuk membokong aku apa hal ini tak bisa dikatakan manusia rendah? Pikiran Lielo Ojiye segera berputar, setelah lewat beberapa lama waktu dia pikir memang benar perkataan dia itu, karena tidak sanggup memberikan jawabannya dengan amat gelusar jawabnya. Tionggo Anggo Khoai dengan aku li sang tak ada sangkut pautnya, dia mau datang ke sini apa hubungannya dengan aku orang? Kau bajingan rampok tidak usah banyak putar lidah lagi menambah dosa orang lain. Bilakah sudah merasa jari lebih baik ini hari mengundurkan diri dari bulim saja dan tidak melakukan pekerjaan jahat lagi, Maka aku li sang tidak akan mengapa-apakan kamu orang apabila tidak, jangan salahkan aku turun tangan berat terhadap dirimu, perkataanku sudah cukup jelas sekarang kau pikirlah lebih jelas lagi. Si penjahat naga merah tertawa terbahak-bahak baru saja mau mengucapkan beberapa patah kata yang menyindir diri. Li Elo Oje mendadak si Siu Chai Buntung, pengemis pemabok dan tiat si Sian Seng sudah melayang kehadapannya, sambil menuding ke depan wajahnya makin mereka. Bangsat gundul yang tidak tahu malu, hutang lama di antara kita belum dilunasi sudah mau mencari gara-gara lagi, kau sungguh keterlaluan. Ayuh serang! Berkali-kali Tionggo Ansem Khoai melancarkan serangan mendesak terus terhadap dirinya, tak urung si penjahat naga merah itu menjadi gusar juga napsu membunuhnya timbul dengan gusarnya ia membentak keras. Jubah bajunya berkilat laksana kilat cepatnya dia berkelebat ke samping menghindarkan diri dari semua ancaman serangan ketiga senjata tajam itu, kakinya sedikit miring ke samping tubuhnya mendadak menjatuhkan diri ke belakang sedang cambuk Ciel Yong Piannya dengan disertai sambaran angin yang amat santar menotok ke arah si Siu Chai Buntung yang berada paling depan. Si Siu Chai Buntung yang punya pengalaman luas di dalam menghadapi lawan sudah tentu tahu akan kelihayannya, kipasnya disontek ke atas sedang tubuhnya tetap bergerak dengan meminjam kesempatan ini meloncat mundur beberapa kaki jauhnya. Agaknya si penjahat naga merah memang sengaja mencari gara-gara pada dia seorang saja, si pengemis pemabok maupun si tiat siasian seng dia tidak mau gubris sama sekali. Tampak tangannya sedikit digetarkan ujung cambuknya segera berubah menjadi suatu bunga-bunga berwarna merah darah yang amat banyaknya, sedikit ujung baju sebelah kirinya dikebutkan, bunga-bunga warna merah darah itu dengan dasyatnya mengurung seluruh tubuh si Siu Chai Buntung itu. Si pengemis pemabok serta tiat siasian seng yang melihat penjahat naga merah itu hanya mencari gara-gara pada si Siu Chai Buntung seorang di dalam hati merasa amat terperanjat, mereka tahu seluruh kepandaian silatnya yang paling diandalkan adalah permainan cambuk Cie Lyong Pian ini bahkan permainannya amat ganas, dasyat dan mengerikan, sudah pasti si Siu Chai Buntung bukan tandingannya. Segera mereka bersama-sama membentak keras Toya Tah Kaupang dari si pengemis pemabok menyerang dari sebelah kiri sedang si Epoa dari tiat siasian seng menyerang dari kanan, bersama-sama dengan mempertaruhkan nyawa masing-masing menerjang dengan hebatnya mengancam punggung penjahat naga merah itu. Saat ini dalam hati Li Elo Ojiye tahu kalau mereka tahu bertiga bukanlah tandingan dari penjahat naga merah itu, tetapi dia sudah berjanji terlebih dulu untuk tidak turun tangan sudah tentu tidak leluasa, buatnya untuk membantu makanya dia terpaksa hanya monoton jalannya pertempuran dari samping tanpa mengucapkan sepatah katapun. Lim Teo yang menyembunyikan diri di balik pohon Xiong di samping terus-menerus memperhatikan dan bersiap diri terhadap Hoa Xiong kurus berwarna hitam si tiat bok Taisu itu, dia pun sudah bersiap sedia untuk turun tangan menolong orang setiap saat. Kini ketika dilihatnya si pengemis pemabok serta tiat siasian seng menyerang punggung penjahat naga merah itu dengan hebatnya, segera dia tahu sekalipun si Siu Chai lolos dari bahaya tetapi penjahat naga merah itu pun akan berusaha menolong dirinya pula. Ternyata dugaannya sedikit pun tidak salah ketika penjahat naga merah mendengar dari belakang badannya menyambar datang suara angin serangan dan dia segera tahu dirinya tidak mampu untuk menahannya, bila mana dirinya tidak mau mengubri serangan itu sekalipun cambuknya akan berhasil melukai diri Siu Chai buntung itu tetapi dirinya pun tidak terhindar akan terluka parah juga. Berpikir sampai di sini dia segera menyentak kembali cambuknya pergelangan tangannya diputar dengan jurus Kim Leong Ban Cheo atau naga emas mengebas tiang, tubuhnya tanpa berputar lagi cambuk Cie Leong Piannya diputar di sekeliling tubuhnya untuk melindungi tubuhnya. Walaupun kepandaian silat dari pengemis pemabok serta tiat si Sian Seng bukan tandingan dari penjahat naga merah itu tetapi mereka pun sudah memiliki kepandaian yang amat lama di dalam menghadapi musuh-musuhnya, begitu dilihatnya penjahat naga merah itu menghindarkan diri dari serangan tersebut dengan putarkan cambuknya di sekeliling tubuhnya mereka segera tahu mungkin di dalam hal ini sudah tersembunyi suatu serangan mematikan. Ketika dilihatnya si Siyu Chai Buntung sudah lolos dari bahaya merekap pun cepat-cepat menarik kembali serangan-serangan yang mendesak. Tubuh mereka cepat-cepat diperendah, kuda-kudanya diperkuat oleh senjata-senjata yang semula menyerang musuh mendadak ditarik kembali ke belakang sedang ujung kakinya dengan bersamaan waktunya menutul permukaan tanah dan melayang mundur ke dua belah sisi. Ketika menoleh kembali ke arah penjahat naga merah itu tampaklah dia masih berdiri di tempat semula, saat ini cambuk Ciel Yong Piannya sudah ditarik kembali dan dilipatkan pada pergelangan tangannya hanya saja sepasang matanya dengan memancarkan sinar kemarahan yang memuncak memandang dengan gusarnya ke arah mereka bertiga, sepatah kata pun tidak diucapkan. Tiga orang yang kini sudih menduduki tiga tempat dengan bentuk segitiga pun dengan tajamnya memperhatikan terus gerak-gerik dari penjahat naga merah itu. Diam-diam tiat siasian seng mulai memukul pulang pergi biji-biji siapuanya untuk melihat bahaya atau tidaknya. Wajahnya kelihatan sebentar berubah girang sebentar berubah murung dan sebentar lagi berubah menjadi agak kebingungan, agaknya dia menemui suatu urusan yang rumit. Baru saja dia berpikir dengan keras mendadak terdengar penjahat naga merah sudah membentak dengan keras. Orang Celi, kau tunggulah sebentar ketiga manusia aneh ini sudah bosan hidup? Biarlah aku bereskan mereka terlebih dulu kemudian baru cari kau kembali. Suaranya mendadak berubah menjadi amat dingin sambungnya kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.